Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Abdul Almanar Welcome back to my youtube channel di Kuliah Santai Mencari judul skripsi atau menentukan Ide atau topik yang akan dijadikan penelitian itu gampang-gampang sulit Gampang kalau kita cuma datang ke purpose Melihat penelitian terdahulu Lalu kita ambil penelitiannya Judulnya maksud saya Kita ganti variable X dan variable Y Untuk kita jadikan bahan penelitian kita Nah itu sangatlah gampang Tapi akibatnya itu sangatlah fatal Yang pertama Kita tidak ada ketertarikan daripada judul yang akan kita teliti Yang kedua Kita belum tahu apakah referensi yang kita ambil itu Mudah atau sulit untuk dicari di perpustakaan Atau di sumber-sumber referensi lainnya Dan yang ketiga Judul penelitian yang kita ambil Dapat terindikasi bahwa itu adalah plagiat Nah ini sangatlah tidak kita inginkan Dan yang paling akhir Yang paling fatal Skripsi kita tidak akan kelar-kelar Karena judul penelitian itu bukan berdasarkan apa yang Menjadi ketertarikan kita Nah untuk mencari judul penelitian bisa sangat sulit Apabila kamu tidak tahu Apa sih langkah awal yang harus kita lakukan Untuk mencari ide sebagai Yang akan kita jadikan sebagai judul penelitian kita Nah oleh karena itu Di sini saya ingin berbagi Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman Atau kawan-kawan yang sedang berada di Semester akhir Atau menjelang semester akhir Atau yang sudah berada di ambang drop out dari kampusnya Yang pertama yaitu penelitian yang kamu buat itu Harus penelitian yang memang menarik untuk kamu lakukan Nah menarik dalam artian Hal-hal yang kamu sukai Kamu senangi untuk lakukan Karena itu bisa menjadi motivasi kamu Ditambah penelitian itu Judulnya bisa diangkat dari hal-hal yang memang Saat ini menjadi tren atau isu Sehingga layak untuk diangkat menjadi penelitian kamu Sehingga kalau kamu sudah menentukan penelitian yang kamu senangi Itu akan menjadi motivasi kamu tersendiri Untuk menyelesaikannya tepat waktu Itu yang pertama Lalu yang kedua Yang kedua yaitu Tentukan scope of your research Ruang lingkup daripada penelitian kamu Nah penelitian yang kamu akan buat itu Jangan sampai terlalu luas Jangkauan Contoh Kamu ingin meneliti mengenai dampak perkembangan anak Terhadap penggunaan teknologi atau gadget Nah Anak ini harus diperjelas Variablenya Apakah anak laki-laki atau anak perempuan Usia berapa Ini akan kamu tersendiri Apakah usia 10 tahun atau di bawah 10 tahun Nah ini harus diperjelas Lalu yang ketiga Yang ketiga itu mengenai referensi Ini ada juga suaranya Yang ketiga yaitu referensi Nah referensi ini kamu bisa ke perusahaan Mencari referensi penelitian yang memang memiliki Variable yang tidak terlalu jauh Dengan variable yang kamu miliki Variable X dan Y nya Kalau sebelumnya kamu ingin meneliti dampak Perkembangan anak terhadap penggunaan teknologi Nah kita lihat apa sih teknologi yang dipakai Yang saat ini memang sudah pernah diteliti Terhadap psikologi atau dampak Nah itu bisa kamu jadikan acuan atau pedoman kamu Dalam membuat penelitian Ingat ya pedoman ya Bukan kamu ambil Lalu kamu copy dan paste Dalam penelitian kamu Karena Penelitian kamu harus bersifat Memperbaharui dari penelitian yang sebelumnya Jadi tiga referensi itu bisa kamu jadikan Pedoman saja Atau kamu jadikan Bahan yang nanti hasil penelitian kamu adalah Pembaharuan dari ketiga referensi tersebut Itu syarat yang ketiga Bukan syarat ya tips yang ketiga sorry Lalu yang keempat yaitu Kamu harus melakukan pre-observasi Atau pre-observation Nah ini sangat penting kamu lakukan Karena kamu harus mengetahui lapangannya seperti apa Objek yang akan kamu teliti akan seperti apa Karena banyak sekali yang akan kamu pertimbangkan Mulai dari satu Kos Akomodasi Kamu harus mengetahui Bagaimana sih Biaya Atau bukan bagaimana Tapi berapa biaya akan kamu keluarkan dari rumah kamu Ke tempat penelitian kamu Karena kan tidak cukup hanya satu kali Lalu kamu harus Mengetahui objek yang akan kamu teliti Anak tersebut Atau kamu harus Melakukan sedikit interview terhadap orang tuanya Atau kamu bisa Melakukan pendekatan Terhadap pihak-pihak tersebut Kalau kamu meneliti di perusahaan atau di tempat yang lain Langkah yang kelima Yaitu konsultasikan judul penelitian yang sudah kamu buat Kepada dosen pembimbing Atau dosen pembimbing skripsi kamu Kalau dosen pembimbing skripsi kamu belum ditentukan Kamu bisa temui dosen pembimbing akademik Apabila kalau dosen pembimbing akademik juga sibuk Kamu bisa temui dosen yang memang asik Untuk diajak mogrol Yang paling penting Dosen tersebut mempunyai pengetahuan Atau Memumpuni untuk menjawab pertanyaan yang mati akan kamu ajukan Karena apa? Karena kamu harus memastikan Bahwa Penelitiannya atau judul yang akan kamu ambil ini Apakah layak untuk diteliti Nah ini sangat penting Baik itu variable X-nya atau variable Y-nya Yang kedua Apakah referensi dari judul penelitian yang kamu ambil Mudah atau sulit untuk ditemukan Nah ini juga sangat penting Jadi dosen tersebut bisa memberikan kamu Masukan, saran, atau pendapat Sampai juga nanti dosen mungkin bisa memberikan kamu sedikit pandangan Apabila judul tersebut diganti Nah Kelima daripada tips tersebut Bisa kamu lakukan Atau kamu jalani Apabila kamu ingin menyelesaikan Bukan menyelesaikan Apabila kamu ingin mencari Judul penelitian yang tepat buat kamu Kenapa? Karena judul penelitian yang tepat itu Judul penelitian yang memang dari Dari kamu sendiri Jadi kamu tertarik untuk menyelesaikan penelitian kamu sendiri Jadi akhirnya kamu bisa Menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu Dan juga kamu bisa diwisudan dan membanggakan orang tua pastinya Oke? Saya rasa itu aja Ada 5 tips atau 5 langkah yang bisa kamu lakukan untuk menemukan atau menentukan judul skripsi kamu Semoga video ini membantu Kamu dalam mencari judul penelitian kamu Oke? See you again next time di Kuliah Santai You can click subscribe Give comments if it is useful for you all Thank you very much for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh